Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bahkan sejarah yang syirik Sesungguhnya penghuni kubur Sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi Karenanya, tatkala dia Sudah meninggal, dia tidak bisa lagi Mandi sendiri, maka kita yang memandikannya Dia tidak bisa lagi pakai baju sendiri Maka kita yang menggafankannya Dia tidak bisa lagi masuk dalam rumahnya Kecuali kita yang mengantarkannya dalam kuburan Dan dia butuh untuk didoakan Bahkan yang mati syahid Orang-orang yang meninggal dunia Meskipun mati syahid Dia hidup, namun hidup Dalam alam barzah Bukan sebagaimana hidup di alam dunia Karenanya kita sepakat, para ulama sepakat Kalau ada orang paling soleh Di dunia ini kalau meninggal dunia Maka hartanya diwariskan atau tidak Diwariskan Kenapa dia sudah meninggal dunia Istrinya boleh dinikahi atau tidak Boleh Boleh dinikahi Karena meskipun dia hidup, namun hidup dalam alam barzah Bukan dalam alam nyata Kalau dia hidup sebagaimana alam nyata, maka istrinya tidak boleh dinikahi Hartanya tidak boleh diwarisi Akan tapi dia hidup dalam alam barzah Karenanya Nabi SAW Memerintahkan para sahabat untuk mendoakan para syuhada Uhud Para syuhada Uhud Jelas masuk surga Namun perlu didoakan Bahkan Nabi SAW Tadkala menceritakan perang mu'tah Nabi SAW mengatakan Fakutila Zaid syahidan Zaid mati syahid Istagfiruli akhikum Doakanlah ampunan bagi si Zaid yang mati syahid Dia mengatakan doakanlah ampunan bagi Ja'far bin Abi Talib yang mati syahid Orang-orang yang mati syahid perlu kita doakan Agar ditambah ampunan, ditambah derajatnya Wali Allah SWT Bukan malah kita minta-minta kepada penghuni kubur Jadi kapan ziarah kubur Yang harusnya fungsinya mengingat kematian Dan mendoakan penghuni kubur Dirubah fungsinya Malah untuk beribadah di situ Malah untuk minta-minta kepada penghuni kubur Bahkan berdoa diminta kepada penghuni kubur Kalau di masjid tidak bisa menangis Berdoa di kuburan bisa menangis Kalau solat di masjid tidak bisa khusyuk Solat di kuburan lebih khusyuk Maka ini adalah ziarah yang bid'ah Yang tidak diperbolehkan Yang diingkari oleh para ulama Yang mengingkari siapa? Ulama mazhab syafi'i Dan saya sudah nukil banyak perkataan Imam Nawawi, Imam Syafi'i tentang masalah ini Mencari barokah dari kuburan-kuburan Yang jadi masalah sekarang kuburan-kuburan Menjadi saingan bagi masjid-masjid Oleh karena kuburan-kuburan yang ramai didatangi Yang ada masjid-masjid yang ramai didatangi Yang ada kuburan wali-wali Kalau tidak ada kuburannya Sepi masjid tersebut Karena tujuan mereka bukan masjid Tujuan mereka adalah kuburan Terima kasih telah menonton!